Intro Berikut ini adalah surat dari seorang jurnalis investigatif asal Belanda yang juga sahabat Bung Karno, William Altmanz, yang ikut berjasa dalam perebutan Irian Barat dan juga telah melakukan investigasi terkait peristiwa G30S yang terjadi di Indonesia yang ditujukan kepada Presiden Soeharto dengan tanggal surat 1 Oktober 1995. Dalam surat tersebut William Altmanz memaparkan hasil investigasinya terkait tragedi G30S 1965 yang oleh Orde Baru didalangi oleh PKI dan juga ikut menyeret Bung Karno sehingga beliau ditahan hingga meninggal. Namun berdasarkan hasil investigasi William Altmanz, kejadian yang sebenarnya tidaklah seperti yang selama ini dipropagandakan oleh rezim Orde Baru Soeharto. Silahkan disimak surat William Altmanz kepada Presiden Soeharto berikut ini. Surat untuk Soeharto dari William Altmanz Amsterdam, 1 Oktober Nitin Nitifem Saya terakhir kali bertemu dengan Presiden Soekarno, terutama di Istana, di Ibu Kota Anda dan Bungalo di Istana Bogor. Kami berbicara berkali-kali dan berhari-hari. Saya memfilmkan Anda untuk televisi NTS di rumah Anda di Jalan Cendana. Pada tahun 1994, saya kembali setelah 28 tahun bersama Perdana Menteri Belanda ke Jakarta dan kembali tinggal di sana dari Januari hingga April 1995. Indonesia kini berusia setengah abad, Anda berusia 74 tahun. Dalam beberapa tahun ke depan akan ada kepala negara baru. Bagaimana ini akan terjadi? Bung Karno, pembebas Hindia Belanda, harus memimpin pertempuran sengit untuk mencapai kemerdekaan dari Belanda. Perang itu merenggut banyak nyawa orang Indonesia. Ketika pada tahun 1965 Anda menggulingkan Soekarno melalui kudeta ilegal, pertumpahan darah yang mengerikan terjadi di bawah arahan dan tanggung jawab Anda. Akankah pemimpin Indonesia ketiga itu didahului oleh pertumpahan darah lainnya? Pada tahun 1965, Anda menampilkan diri sebagai penyelamat bangsa yang telah mencegah kudeta komunis. Bung Karno, Anda dan saya tahu kebenarannya. Itu adalah kebohongan yang mencolok. Para perwira yang bergerak pada tanggal 30 September 1965 adalah pahlawan sejati. Mereka bertindak untuk membela Republik dan Soekarno dari kudeta angkatan darat yang didorong dan dibiayai oleh Washington dan CIA. Selama bertahun-tahun Amerika Serikat berkomplot untuk menggulingkan Bung Karno. Orang Amerika yang berperang di Asia Tenggara menginginkan Bung Karno dan kemudian pangeran Norodom Sihanoluk untuk pergi. Alibinya adalah komunisme. Ketika Franklin Roosevelt dan Winston Churchill menjadi mitra Joseph Stalin selama Perang Dunia Kedua melawan fasisme Jerman, ini tidak berarti bahwa Roosevelt dan Churchill telah menjadi komunis. Begitu pula Soekarno dan Sihanoluk yang menentang perang AS di Vietnam. Mereka menentangnya bersama Mao dan Ho Chi Minh. Itu tidak menjadikan mereka komunis seperti yang Anda dan mitra Anda yakini di mata rakyat Indonesia pada tahun 1965. Anda sengaja membuat Bung Karno tampak seperti pengkhianat yang mampu memerintahkan pemusnahan enam jenderal angkatan darat yang bersekongkol dengan kaum komunis. Untuk merebut kekuasaan, Anda secara keliru menuduh Presiden Soekarno telah melakukan kudeta terhadap pemerintahnya sendiri dengan Partai Komunis Indonesia. Seluruh pers dunia masih mengulang-ulang kebohongan ini. Sebenarnya Anda telah melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Anda secara sengaja tidak mematuhi perintah dari Bung Karno, Panglima Tertinggi. Dengan melakukan itu, Anda menjadi kepala negara yang sama sekali ilegal. Baru-baru ini, Anda mengatakan kepada Herald Tribune, saya akan menghajar siapapun yang mencoba melengsarkan saya secara tidak konstitusional. Tetapi Anda sendiri, Tuan Presiden, adalah penipu konstitusional yang menyamar sebagai penyelamat bangsa melawan kaum komunis. Pola pikir Bung Karno, yang tidak seperti Anda, saya tahu dan pahami secara mendalam, sepenuhnya diarahkan pada penerimaan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Jika Partai Nasionalis Indonesia adalah gagasannya sendiri, ia memandang PKI sebagai anak tiri. Ia adalah bapak semua orang Indonesia, termasuk kaum komunis. Mereka berpihak kepadanya untuk menentang penjualan kekayaan nasional kepada kepentingan asing. Mereka menolak, seperti yang dilakukan Presiden Soekarno, untuk menjual Indonesia kepada pengusaha dan gangster asing, seperti yang telah Anda lakukan, dengan menjadi pencuri harta rakyat yang korup. Ketika para perwira bergerak untuk mencegah kudeta Angkatan Darat yang diorganisir oleh Dewan Jenderal, mungkin anggota PKI bergabung dengan mereka dalam tugas patriotik. Tetapi Bung Karno tahu, Anda dan saya tahu, bahwa tidak pernah ada kudeta PKI terhadap pemerintah Presiden Soekarno. Tentu saja, masa menjadi sangat terganggu dan bingung ketika Anda dan komplotan Anda mengatakan kepada rakyat bahwa Anda harus menyelamatkan bangsa dari komunisme. Pada tahun 1966, staf Anda, dan khususnya Jenderal Sutikno Lukito Disastro, memohon saya untuk membantu meyakinkan Bung Karno agar mengutuk PKI di depan umum. Ini akan membenarkan pertumpahan darah besar-besaran Anda terhadap para patriot dan yang disebut komunis. Tentu saja, Presiden Soekarno menolak. Dia sepenuhnya menyadari kebenaran dan fakta. Selama tahun 60-an, ia telah menerima peringatan berulang-ulang bahwa Jenderal Abdul Haris Nasution bersekongkol dengan Amerika. Ia pun mengatakannya kepada saya. Ajuda Nasution, Ujeng Swargana, muncul pada tahun 60-an di Paris, Bonn, Amsterdam, New York, dan Washington untuk memperingatkan semua orang yang siap mendengarkan bahwa Nasution akan menggantikan Soekarno. Ujeng menambahkan, kita akan tangkap Soekarno sebagai tawanan, pisahkan dia dari rakyat, dan biarkan dia mati seperti bunga yang tidak lagi disirami. Itulah Presiden Soeharto, persis apa yang telah Anda lakukan kepadanya antara tahun 1965 dan 1970. Anda bertanggung jawab atas kematian mendadak bapak bangsa. Saya bahkan pernah menemani Jenderal Sutikno pada tanggal 11 Oktober 1966 ke Istana Merdeka dan hadir dalam diskusi antara dia dan Presiden Soekarno tentang peran PKI pada tahun 1965. Bung Karno adalah seorang yang terhormat. Dia menolak untuk berbohong tentang komunis untuk melayani tujuan Amerika Serikat dan Anda di Indonesia. Dia sepenuhnya menyadari pengkhianatan Anda dan secara fundamental tidak setuju dengan kebijakan Anda untuk menyerahkan Indonesia ke tangan kapitalisme internasional. Sejak 1925, filsafat politik Soekarno didasarkan pada non-blok, sebuah gerakan yang ia mulai di seluruh dunia pada tahun 1955 di Bandung. Tujuannya adalah selalu untuk mencegah Indonesia jatuh ke tangan kapitalisme atau komunisme. Dia menyebutnya, sosialisme ala Indonesia. Dalam hal ini, PKI setuju dengannya, seperti yang dijelaskan DN Aidit kepada saya pada tahun 1961 selama kunjungan panjang ke New York dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karir militer Anda sukses. Presiden mengakui kemampuan militer Anda dan terus memajukan karir Anda. Pada saat yang sama, Anda buta huruf dalam politik Indonesia atau dunia. Secara politik Soekarno tidak bisa menganggap Anda serius. Anda menganggap sikapnya sebagai penghinaan pribadi. Bukan seperti itu maksudnya. Presiden mencoba memberitahu Anda, tetaplah pada urusan militer, tunggu perintah saya dan jangan ikut campur dalam politik, politik karena Anda tidak tahu apa yang terjadi di dunia. Sekarang, setelah 30 tahun rezim militer, Indonesia berubah menjadi negeri hayalan, yang meninggalkan kesan normal dan makmur dari luar, tetapi pada kenyataannya Anda memerintah dengan tangan besi. 50 tahun setelah kemerdekaan, Indonesia adalah negara polisi fasis, di mana rakyat, jurnalis, pekerja, petani, dan politisi tidak dapat mengekspresikan diri mereka dengan bebas karena takut ditangkap dan dipenjara. Anda menutup, setelah bertahun-tahun, sebagian besar kamp konsentrasi besar di Indonesia, dan baru-baru ini Anda menghentikan kebiasaan memberi capaspor mantan tahanan dengan huruf ET atau X-TAPOL. Ini memang beberapa langkah yang menunjukkan kemajuan dan perbaikan kejahatan terhadap rakyat di masa lalu. Mungkin Anda menganggap, masa jabatan presiden dan 30 tahun kepemimpinan Anda sebagai keberhasilan total. Pada kenyataannya Anda menciptakan monster. Indonesia pada tahun 1995 secara universal dikenal sebagai negara paling curang di Asia. Anda, keluarga dekat dan anak-anak Anda, rekan-rekan militer dan sipil Anda, telah memperkaya diri sendiri di luar perhitungan atau imajinasi. Bahkan Ferdinand Marcos dari Filipina kini tampak seperti seorang amatir dibandingkan dengan Anda. Masa jabatan presiden Marcos juga tiba-tiba berakur. Bapak presiden, terakhir kali saya menulis surat kepada Anda 5 tahun lalu, setelah memoar Anda diterbitkan. Saya mencoba menunjukkan sejumlah distorsi sejarah yang telah Anda lakukan. Tidak seorang pun di Indonesia bebas mengkritik Anda secara terbuka atas kesalahan penyajian fakta mengenai sejarah Indonesia atau peran bapak bangsa dalam sejarah tersebut. Anda adalah orang yang bahkan mampu memenjarakan seorang pengantar koran biasa karena Anda tidak menyukai materi yang ia masukkan ke dalam kotak surat orang-orang. Surat saya kepada Anda kemudian muncul dalam buku Primadosa yang ditulis oleh Wimanjaya Liotohe. Sekarang, ia sedang mengerjakan buku baru, Primadusta. Kenyataan dan fakta sejarah tidak dapat disembunyikan dari masyarakat selamanya, tidak peduli apapun penghalang yang dibangun polisi dan tentara Anda untuk membendung arus kebenaran. Mungkin, sudah waktunya untuk meletakkan semua fakta di atas meja dan membawa bangsa ini ke dalam kepercayaan Anda. Dapatkah Anda menemukan ketulusan hati untuk berbagi dengan seluruh masyarakat Indonesia? Apa yang terjadi pada tahun 1965? Dalam sejarah, terlalu sering pahlawan dieksekusi sebagai pengkhianat. Indonesia tidak terkecuali. Misalnya, kolonel Untung memimpin gerakan untuk melindungi Republik dan Presiden Soekarno pada tahun 1965, Anda telah menembaknya. Namun, kata-kata terakhirnya adalah, Hidup Bung Karno Buku-buku sejarah Indonesia di masa depan akan mengidentifikasi kolonel Untung sebagai pahlawan yang mati demi negaranya. Ini hanya satu contoh dari sekian banyak contoh. Bukankah sudah tiba saatnya di akhir hidup Anda, untuk mengakui dan mengakui kepada rakyat Indonesia, bahwa Anda dengan sengaja memutarbalikan apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1965, untuk memenuhi ambisi pribadi Anda, untuk mengejar kekuasaan tertinggi di negeri ini, saya belajar di Indonesia, bahwa kesiapan untuk memaafkan adalah ciri khas nasional. Orang Indonesia telah lama memaafkan Belanda selama berabad-abad penjajahan dan imperialisme. Anda semua tampaknya telah menghapus dari ingatan, kejahatan yang dilakukan ketika Belanda mempertahankan perbudakan di Hindia Timur. Kunjungan Ratu Beatrice baru-baru ini menjadi kegagalan yang menyedihkan, karena Belanda adalah pecundang yang buruk. Mereka tidak pernah mengakui kemenangan Indonesia dan Bung Karno. Mereka tidak dapat mengakui kesalahan mereka terhadap orang Indonesia. Dalam surat yang ditulis oleh teman Anda, Jenderal Pamuraharjo pada tahun 1994, Belanda diminta agar Ratu meletakkan bunga di makam Bung Karno. Surat ini, yang telah mendapat persetujuan pribadi Anda, saya bawa kepada Ratu dan Perdana Menteri saat itu, Ruth Lubbers. Surat itu sengaja diabaikan. 50 tahun setelah 1945, Belanda masih belum dapat mengakui kekalahan secara langsung. Akibatnya, Ratu mendarat di Jakarta dalam ladang ranjau, sebagaimana Menteri Luar Negeri Belanda menyebutnya. Indonesia berharap kunjungan Ratu akan memulai awal baru dalam hubungan antara bekas penjajah dan yang dijajah. Dan ha kehilangan kesempatan penting lainnya. Indonesia, dan Anda secara pribadi, dihina berulang kali. Saya tahu situasinya tidak tepat, dan memperingatkan bahwa lebih baik tidak berkunjung daripada kunjungan yang gagal. Saya meminta Ratu, setelah diputuskan untuk tetap pergi, untuk setidaknya pergi ke Blitar, dan mengakui Bung Karno sebagai bapak bangsa. Para uskup Belanda melakukan hal yang sama. Tidak ada yang mendengarkan. Saya sepenuhnya memahami ketidaksenangan Indonesia yang Anda ungkapkan dengan berbagai cara. Tanpa menyadarinya sepenuhnya, mungkin, pihak Belanda telah menghina Indonesia, dan Anda secara pribadi. Anda tidak punya pilihan lain, selain menjelaskan ketidakpuasan Indonesia dengan kekasaran Belanda yang nyata. Setelah mengakui hal ini, saya bertanya-tanya, apakah sudah waktunya bagi Anda untuk mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang, tentang peristiwa traumatis pada tahun 1965. Saya berharap Anda akan melakukannya pada tanggal 17 Agustus 1995. Jenderal Mursid, seorang teman saya, adalah seorang patriot sejati. Ketika saya menyebutkan bahwa pengkhianat di mana-mana, biasanya pantas untuk disingkat, dia dengan tenang menjawab, tidak, bukan hak kita untuk menghakimi. Tuhan yang akan melakukannya. Ketika saya makan siang dengan Ibu Hartini Soekarno, dia berbicara dengan lembut dan ramah tentang Anda. Karena lahir di Belanda, saya menjadi marah. Bagaimana Anda bisa berbicara dengan baik tentang orang yang mengkhianati Bung Karno dan menyiksanya sampai mati? Tanya saya. Ibu Hartini tetap diam dan menggelengkan kepalanya. Keheningan orang Jawa terkadang lebih berarti daripada seribu kata. Saya ingat betul wajah sedihnya saat itu, dan air matanya. Di dunia barat, sikap memaafkan ini sulit dipahami. Saya masih belum sepenuhnya memahami cara kerja pikiran orang Jawa. Saya memikirkannya sejak saat itu, dan mungkin saya belajar dari Ibu Hartini dan Jenderal Mursid. Bukan pula cara Bung Karno untuk membalas dendam dengan peluru. Teladan terbaiknya bagi bangsa juga terletak pada sikap memaafkan. Mungkin, inilah cara Jawa yang asli, yang juga tidak dipahami oleh ratu dan pemerintah Belanda. Mereka bahkan cukup kasar untuk membawa 60 pengusaha papan atas bersama yang mulia ke Jakarta, menunjukkan mentalitas kruideniers kita yang khas. Kunjungan kerajaan yang dimaksudkan untuk melambangkan rekonsiliasi antara dua negeri dalam keluarga bangsa, seharusnya tidak secara terang-terangan dicampur adukan dengan mencari untung dan sikap pedagang Venetia. Itu pun merupakan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Seorang mantan Menteri Kabinet, yang melayani Presiden Soekarno dan Anda, mengundang saya awal tahun ini ke rumahnya. Ia mendesak saya untuk tidak menulis tentang 1965, karena sebagian besar orang Indonesia tidak menyadari pengkhianatan Bung Karno oleh Angkatan Darat yang bekerja sama dengan CIA. Tunggu sampai Soeharto Lengser, katanya, Kami mengalami pertumpahan darah selama revolusi kemerdekaan Bung Karno. Kami mengalaminya ketika Soeharto berkuasa. Kami ingin Presiden ketiga kami datang kepada kami dengan damai. Pengalihan kekuasaan yang damai sepenuhnya ada di tangan Anda. Rakyat Indonesia harus terbebas dari trauma 1965. Hanya Anda yang dapat menyembuhkan luka-luka itu, dengan mengatakan kebenaran kepada rakyat, betapapun menyakitkan hal itu. Tanggung jawab Anda untuk menggulingkan Bung Karno, untuk menggelar pertumpahan darah yang monumental dan mendirikan kemp konsentrasi, sekarang menjadi fakta sejarah, apakah Anda mengakuinya atau tidak. Seorang perwira Angkatan Darat, sebagai orang yang terhormat, harus cukup berani untuk mengakui kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan mengakui kesalahan yang fatal, apalagi menghianati negara dan Bung Karno dengan bekerja sama dengan CIA. Anda harus mengembalikan kepada rakyat kekayaan yang sangat besar, yang Anda, keluarga Anda, dan rekan-rekan Anda curi dari mereka. Lebih baik Anda mengembalikannya sendiri, daripada menunggu hari masa yang marah, akan memaksa Anda atau anak-anak Anda untuk mengembalikan miliaran yang Anda semua curi dari rakyat. Jangan lewatkan kesempatan Tuan Presiden, untuk berterus terang kepada negara atas inisiatif Anda sendiri. Jika tidak, Anda akan bergabung dengan galer penjahat tokoh-tokoh bersejarah, seperti Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Pol Pot, Mobutu, atau Pinochet, yang dua terakhir juga merupakan pengkhianat CIA terhadap negara mereka. Apakah Anda akan mengindahkan panggilan ini, dan meminta maaf kepada rakyat dan keluarga serta teman-teman Bung Karno? Mungkin negara bahkan akan memaafkan Anda, karena telah menjadi diktator korup yang paling kejam dan paling tidak jujur. Indonesia pernah mengenalnya, karena itu tampaknya adalah cara orang Jawa. William Altmans, wartawan Belanda Sampai jumpa di video selanjutnya.